selamat menikmati mengenai Mesir karena Mesir ini punya kaitan sejarah dengan Israel seperti biasa kita mulai dulu tentang sejarahnya Mesir ini yang terkait tentu dengan Israel kemudian baru kita akan melihat nubuatnya yang kedua dan poin ketiga tentunya aplikasinya karena Mesir ini juga merupakan simbol daripada sistem atau dunia kalau nanti kita lihat kita lihat dulu sejarahnya tidak usah kita baca dalam perbudakan Israel di Mesir selama berapa tahun itu saya menyebut tadi takutnya 430 tahun tapi kayaknya bukan itu jadi ada kita tahu Jakob itu setelah dia beranak cucu ada seorang yang namanya Yusuf itu anaknya dibuang ke Mesir dan kita tahu ceritanya sedemikian sehingga dia akhirnya menjadi orang kedua di bawah Firaun dan diprediksi akan ada kelaparan kemudian Israel kemudian Israel yang seluruhnya keturunannya kurang lebih 70 jiwa datang ke Mesir dan diberi makan oleh Yusuf kemudian mereka beranak cucu di Mesir itu dengan cepat kemudian Musa diutus untuk membawa keluar disebut di situ Mesir adalah rumah perbudakan artinya Israel diperbudak di Mesir jadi Israel yang diperbudak di Mesir ini sistem Mesir itu artinya umat Tuhan diperbudak di Mesir Israel kan umat Tuhan kemudian Musa diutus untuk membebaskan Israel dari Mesir dia tertahu dibawa dulu ke Gunung Sinai perjalanan kurang lebih 3 bulan itu kemudian di Gunung Sinai 11 bulan kurang lebih disana Israel menerima ya pertama perjanjian dulu tentu baru ada hukum Tauratnya ya pengaturannya baik cucinya dibangun semuanya lah ya dipersiapkan disini 11 bulan kemudian jalan ke Kadesi Barnea itu kurang lebih jadi 2 tahun totalnya dari Mesir ke Kadesi Barnea untuk siap merebut tanah perjanjian nah sekarang ini sejarah Mesir ini tetap menjadi bagian tentu ya dari cara Tuhan mendidik umatnya ya Mesir itu tetap ya kita sebut rumah perbudakan nah ini secara singkat lah ya Mesir itu sebagai rumah rumah perbudakan nah sekarang kita melihat nubuatnya untuk Mesir ini setelah kejadiannya ini Musa itu kurang lebih 1500 tahun sebelum Yesus datang itu ya Abraham 2000 tahun ya jadi kalau ini 2000 tahun itu Abraham 1500 nya itu Musa baru Daud itu 1000 tahun sebelum Yesus nah ini kurang lebih kejadiannya 700-800 tahun sebelum Yesus ini dia nubuatnya untuk Mesir ya nubuatnya di pasal 19 jesah ya kita tidak harus baca semuanya tapi intinya Mesir ini sebagai alat Tuhan terkena disiplin Tuhan ya disini Mesir jadi kalau kita baca ini ayat-ayatnya disini ya dikatakan ayat 2 aku kan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir supaya mereka berperang setiap orang melawan saudaranya ayat 2 ini ya intinya tuh semangat orang Mesir akan menjadi hilang intinya Mesir itu dihajar oleh Tuhan ya karena dia sudah memperbudak ya Firaun dan bangsa itu memperbudak umat Tuhan kemudian tapi tidak sampai disitu saja disiplin ini ternyata Tuhan juga mencintai Mesir ya ada pemulihan juga di ayat 19 dikatakan begini pada waktu itu pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir ya jadi setelah dihajar Mesir di disiplin itu sedemikian pada waktu itu kita belum tahu ini waktunya kapan tapi yang jelas di ayat 19 dinubuhakan untuk Mesir bahwa pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tunggu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya ayat 19 ya ayat 20 bagi bawahnya itu ia akan Tuhan akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka kepada orang Mesir yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka akan dilepaskan bangsa Mesir ini ya kemudian ayat 23 ya ayat 22 dulu ayat 23 itu setelah ya ayat 22 ini sama Tuhan akan menghajar orang Mesir akan menghajar dan menyembuhkan dan mereka akan berbalik kepada Tuhan Mesir itu ya dan ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka ayat 23 pada waktu itu ini yang masalahnya kan kita tidak tahu ini kapan penggenapan nubuh buat untuk Mesir ini tapi yang jelas pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asur sehingga orang dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asur dan Mesir akan beribadah bersama-sama dengan Asur nanti kita juga mungkin singgung juga Asur ini karena kerajaan utara itu yang dibuangnya ke Asur ya kemudian ada 24 nah ini dia pada waktu itu kembali dikatakan hanya pada waktu itu kita tidak tahu kapan Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asur suatu berkat di atas bumi bayangkan Mesir ini dicintai Tuhan tetap akan menjadi tiga trilogi Israel Asur dan Mesir dan menjadi suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan dengan berfirmanat 25 diberkatilah Mesir umatku jadi Mesir disebut jadi setelah dihadar dibulikan ya Mesir umatku dan Asur buatan tanganku dan Israel milik pusataku kita lihat ya Mesir pada akhirnya diberkati Tuhan Mesir setelah dihajar sudah dibentuk sudah diproses bangsa lain itu ternyata ya Tuhan mencintai cuma ada pada waktunya tentu Israel dulu sebagai bangsa atau umat pilihan Tuhan yang terikat dengan perjanjian Musa ya kita bilang itu ya nah coba dulu kita aplikasikan lah dulu yang pertama kita sudah secara ringkas kita lihat sejarahnya bahwa Mesir pendeknya Mesir suatu bangsa yang dipakai Tuhan untuk mempermudah Israel umat Tuhan ya di raum dan tentaranya dan suhu bangsa itu kan mempermudah kemudian nubu abtia kita lihat bahwa nanti setelah Tuhan hajar Mesir terjadilah peperangan diantara mereka ya kemudian ada waktunya pada waktu itu ada waktunya dimana bahkan Mesbah Tuhan dibangun di Mesir ya Mesir dan asur Israel menjadi trilogi yang menjadi berkat bagi seluruh bumi nah Mesir ini ya di dalam aplikasi kita Mesir ini cocok kalau kita menyebutnya dia itu kosmos suatu sistem selain selainan kosmos itu sistem sistem yang banyak juga diterjemahkan dunia nah sistem itu apa ya sudah lihat di kamus-kamus sistem itu group of things ya that works together in a certain rule jadi group of things ya misalnya begini politik sudah jadi sistem ekonomi sudah jadi sistem nah agama itu juga sudah menjadi sistem ini yang yang nantinya memperbudak ini ya agama kristian maksudnya ya karena setelah setelah gereja jatuh dari gereja mulai-mulai menjadi masuk ke dalam sistem nah ini dia jadi memperbudak tunggu dulu sebentar dulu group of things artinya saya bicara agama sebagai sistem lah dulu ya yang memperbudak umat Tuhan kenapa dia nanti memperbudak sehingga mudah-mudahan saya bisa menjelaskan terus semakin jelas yang jelas sistem itu tadi group of things jadi kekristianan sudah menjadi sistem group of things misalnya sistemnya ibadahnya kebaktian-kebaktian di gedung-gedung denominasinya itu kemudian ada kelompok yang namanya sekolahnya untuk menjadi pendeta untuk ini sekolah kitabnya lah ya ada juga bahkan sistem apa keuangannya ya ada juga barangkali dalam dalam ibadah itu sendiri ada group nanti kelompok-kelompok pemusik lah kelompok yang disebut mereka menyebutnya para pendeta kelompok ini kelompok itu masing-masing kelompok-kelompok ini group of things that works together bekerjalah kelompok ini bersama-sama ada sinode-nya juga satu kelompok lagi itu sinode ini semua bekerja bersama-sama dengan satu aturan tertentu in a certain rule ada aturan tertentu yang membuat kelompok-kelompok ini sinode sekolah kitab kebaktian-kebaktian macam-macam ini kelompok-kelompok ini yang membuat mereka itu kayak roda kalau saya tahu roda roda ada yang besar ada yang kecil ada yang setengah ada yang itu dihubungkan dengan tali-tali nanti kalau satu diputar yang lain ikut berputar itu artinya sistem jadi yang muterin ini apa kekuatan apa yang muterin ini jawabnya kekuatan mamon kekuatan uang karena dalam dunia kekrisenan kalau tidak ada uang gak jalan yang namanya pelayanan lah yang namanya sekolah teologi lah yang namanya sinode lah yang namanya semuanya lah yang namanya penginggilan misi apapun juga ya nah tentu sudah langsung bantah dengan cepat ya kan kita mana mungkin kalau tanpa uang saudara aku jangan buru-buru begitu gereja mula-mula hampir tidak pernah ya uang itu dibutuhkan untuk kebutuhan makan minum pelayanan mereka berkerak energinya itu roh ya saudara kalau energinya dalam dua kekrisenan itu mamon kalau energinya gereja mula-mula itu roh jelas ya kenapa saya bilang roh pertama saudara lihat dalam 28 pasal kitab kisah para rasul itu istilah roh ada 70 kali roh memimpin roh menggerakan roh melarang roh memenuhi roh yang pendengnya roh itu yang menjadi motor penggeraknya itu roh karena gereja masih sebagai organisme roh pemberi hayat otoritasnya otoritas hayat otoritas roh pemberi hayat life giving spirit itu roh yang menggerakannya itu semua Petrus Paulus Johannes dan semua rasulat semuanya itu semuanya hamba-hamba budak-budaknya roh Paulus malam menyebut aku ini tawanan roh tidak ada disitu manajer-manajer yang membuat dalam dunia kristenan ini ada manajer ya kalau dalam satu sistem itu ada manajernya yang membuat planning organizing leading controlling dia ini yang pemimpinnya dia ini yang penggeraknya ini pemimpin-pemimpin ini ya bisa bedain ya ini yang gerakin roh ini ini pemimpinan roh atas organisme atau kemimpinan dengan otocis hayat kalau dunia kristenan karena ini sudah menjadi sistem kosmos maka penggeraknya bukan lagi roh campuran lah kalau ini tentu ada rohnya karena bagaimanapun dunia kristenan kan bergerak juga dia ya menjamah ini ini ada yang bertobat sama macam-macam berkat-berkat Tuhan itu melimpah juga tapi segera harus tahu bahwa sistem semua ini tapi ini umat pilihan Tuhan aja yang ngerti lah bedanya antara ini organisme dengan organisasi ini antara motor penggerak yang adalah roh dengan motor penggerak yang adalah mamon uang dalam dunia kristenan jangan bicara apapun kecuali ada uang ya kalau tidak ada uang gak usah bicara pelayanan gak usah bicara karena semua ini itu dibutuhkan ya disini ya kalau yang disini ini bukan uang gak dibutuhkan untuk tapi yang menggerakkan ini ini penggerak daya geraknya ini energi yang menggerakkan gereja mula-mula itu bukan uang yang bisa melihat melihatlah ya yang menggerakkan mereka itu roh kudus kalau ini gak bisa gak jalan sistem itu ya kalau gak ada uang ya kalau kalau disini misalnya ada orang kaya misalnya ya banyak tuh yang punya dua ladang tiga ladang atau punya rumah ini dijual kasih ya kepada di kaki rasul-rasul dan orang itu tetap gak ada pengaruh apa-apa terhadap pergerakan gereja mula-mula ini gak ada si orang kaya ini kita anggap lagi orang kaya ada ya dia ngasih uang ya sudah selesai tapi kalau sudah disini dalam krisenan kalau punya uang ini asal teman saya cerita ada seorang di satu apa katakan satu denominasi dia buka pabrik jadi perpuluhannya karena disini tuh ada disini gak ada perpuluhan buat sulung lagi atau apa-apa janji iman gak ada nih di gereja mula-mula kalau yang disini oh banyak karena uang bicara uang ini perpuluhan buat sulung semuanya jadi jadi uang janji iman semuanya uang mulu kebetulan nih teman saya ini dia punya pabrik perpuluhannya satu em bayangkan 10 em dia dapet perbulan pabrik namanya pabrik terus dia ada dalam satu ini dia keluar dikejar lah sama gembal sidangnya karena itu perpuluhannya satu em gak main-main tapi dia dia mikir daripada gue ngasih satu em sama dia mending gue bisnisin aja karena ini gereja bisa jadi bisnis ya dia bisnis satu em itu yaudah dia sewa gedung sewa pembicaranya sewa pemusiknya sewa ini semuanya muter ya karena memang uang menghasilkan suara-suara kita ya Chinese atau Tionghoa ini itu itu ada istilahnya saya dengar itu kok gereja istilahnya bisnis gereja itu bisa jadi bisnis dalam pengertian dominasi ini ya manang-benang karena dalam dunia kekristianan bukan roh kudus penggeraknya bukan motor penggerak utamanya katakanlah begitu ya bukan roh kudus mamon ya sebenarnya kalau punya uang banyak selesai itu orang datang ya dan bisa dijadikan bisnis Sinode juga bisa dijadikan bisnis mahal itu sekarang jadi inilah dia gereja-gereja yang serjatuh dari gereja jatuh menjadi sistem tadinya dia organisme digerakkan oleh roh motor penggeraknya sekarang jadi organisasi dengan digerakkan oleh mamon kalian bisa disangkal ini ya jangan juga jadi belaga-begok begitu ya oh atau membela dia membantah enggak semua orang juga butuh makan iya jelas gereja mulai-mulai juga butuh makan ya tapi pelayanannya pergerakan gerejanya pergerakan organismenya ini roh kudus yang gerakin kalau ini enggak jangan jangan saya sudah melanglang buana juga dalam naga kerjaan yang 40 hampir 45 tahun jadi tahu dapurnya tahu dapurnya saya siapa yang menggerakkan itu semua tentu ada roh kudus yang kerja jangan sudah bilang enggak ada roh kudus ada mungkin beda-beda tiap dominasi ada yang lebih banyak bergerak ada roh kudus ada yang enggak dan sebagainya tapi yang jelas jadi sangkal yang namanya sistem atau kosmos di silahunan daya penggerak utamanya pasti mamon bahkan akhirnya jadi fokusnya mamon ya makanya orang farisia sekarang kita ambil dulu apa ke judaisme dulu agama jahudi ya di jaman Yesus judaisme itu juga sistem karena memang mereka karena ada otoritas yang disebut Jemaatius 23 itu kursi Musa alih taurat orang farisi sudah menduduki itu ya dan itu memang memang diiginkan Tuhan memang sistem dalam judaisme hanya kalau saya lihat Jemaatius 23 dan 8 nya itu diantara kamu jangan demikian makanya Yesus langsung tegas engkau enggak boleh jadi pemimpin dalam arti enggak ada kursi Musa engkau enggak boleh jadi rabi jangan sebut rabi ya dalam arti punya otoritas kursi Musa kembali di konteksnya lihat jangan juga sebut Bapak bukan enggak ada Bapak Rwani dalam gereja bukan enggak ada pengajar dalam gereja bukan enggak ada pemimpin dalam gereja tapi tidak boleh ada otoritas Musa kalau ada otoritas Musa itulah ada otoritas organisasi akhirnya ini lagi ya menjadi sistem kalau judaisme itu memang sistem Sanhedrin imam besarnya Kayafas anggota 70 ada lagi Sanhedrin Sanhedrin apa itu lokal apa namanya cabang kira-kira begitu ada yang di pusat yang di Jerusalem belum lagi ada di di Baik Susinya dengan segala ibadah ibadah ini mereka dagang uang mamon makanya orang Farisi disebut hamba mamon karena sistem ini memang enggak mungkin bergerak kecuali mamon uang yang menggerakkan itu ya 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 memang udah jatuh juga sih orang Farisi memang kalau orang-orang kaya di zaman Musa ya cinta Tuhan ya kan ada imannya ya tapi ini sudah jatuh lah sistem lah saudara jangan kaget kalau saya berkata sistem inilah sistem agama umat Tuhan ini ya Israel itu itu yang membunuh Yesus cuma saya baca dulu ya jadi yang membunuh Yesus bukan Pilatus atau bangsa Romang ada urusannya yang membunuh Yesus itu adalah Yudaisme pemimpin agama Jahudi kaya hafas pada zaman Yesus itu dengan seluruhnya itu saudara jangan langsung juga berpikir oh orang Jahudi ini jahat-jahat semua aduh salah mereka itu sangat dihormati oleh orang banyak ada di situ Nikodemus ada di situ Yusuf Arematia ada di situ Gamaliel Gamaliel ini luar biasa ini dihormati ahli taurannya sangat dihormati oleh orang banyak tapi kalau mau tahu siapa ini Gamaliel lihat aja tuh muridnya tuh akhirnya dia Saulus yang membunuh gereja itu kan kita kan tahu nanti gurunya si Gamaliel ini siapa memang dia baik hormat orang dengan punya nasihat yang luar biasa waktu itu kan Rasul-Rasul Dianya Gamaliel bilang udah lah biarin aja kalau emang dari Tuhan kau gak bisa buat apa-apa pokoknya nasihatnya bagus didengar tapi terlihat buahnya si Gamaliel ini dia melahirkan Saulus yang menganiaya gereja memang bagaimanapun sistem pasti menganiaya gereja Yesus sudah bilang mari kita baca dulu ya saya baca ada waktu nah ada waktu ya cukup coba dulu kita lihat Johannes pasal 15 LAI memberi judul dunia membenci Yesus dan murid-muridnya saya menambahkan judul ini supaya lebih bagus lebih gampang dunia keagaman di zamannya atau Yudaisme membenci Yesus dan murid-muridnya sekarang ini kayak Yesus bilang ayat 18 nanti kan supaya makin jelas dunia ini siapa sebenarnya jika lo dunia membenci kamu ingatlah bahwa Yatlah lebih dahulu membenci aku daripada kamu jadi dunia itu sistem membenci Yesus sekarang kita mau tanya ya ini ayat 20 juga bilang hamba tidak lebih daripada tuannya kalau mereka mengenai aku mereka juga mengenai kamu sudah dibilang Yesus dunia keagaman akan aneh kamu ya kemudian ayat 25 tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka jadi dunia itu adalah yang punya kitab Taurat itu siapa kalau begitu ya itu ya Yudaisme tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi bahwa mereka membenci aku tanpa alasan jadi siapa ini yang dunia membenci Yesus ini dan juga membenci murid-murid Yesus siapa yang punya Taurat itu siapa ya Yudaisme itu gak ada gak ada lagi yang lain terus sekarang kekristenan gimana sudah jadi dunia belum sudah menjadi sistem atau kosmos sudah itulah dia Rasul Juhanus ngomong ya dari mana dia luahi pasal 2 pasal 3 itu ngejelasin tiga ajaran yang membuat kekristenan menjadi dunia ITML Bileam Nikolaus bagi pasal 2 pasal 3 di Jebel yang membuat para pemimpin merampas otoritas Yesus sudah kasih peringatan di Matius 23 jangan corangpun diantara kamu menjadi pemimpin dalam mati engkau punya cerita semuanya eh ini para pemimpin denominasi ambil di Jebel ini merampasnya itu dia menegakkan diri atas umat Tuhan tarik umat Tuhan kepada dirinya tarik duitnya tapi dia gak sadar bahwa dia menjadi satu bagian dari sistem yang Alkitab bilang dunia memang di dalam Jirjohanes ya dalam tulisan Jirjohanes ya dunia itu memang lihat konteksnya ada yang bilang dunia itu Jirjohanes 3.16 itu yang dimaksud karena itu besar kasih Bapak kan dunia ini itu yang dimaksud tentu langit bumi laut yang sekaligusnya terutama manusia karena begitu cintanya dia berikan anaknya Yesus Kristus tapi corang lihat satu Jirjohanes itu yang apa satu Jirjohanes 2.15 janganlah kamu mengasih dunia itu dunia ini siapa disini ya ini bukan dunia yang di Jirjohanes 3.16 ini dunia dalam mati sistem keagamaan karena di dalam sistem karena ada dalam sistem ini ada keinginan mata keinginan daging dan kangkuhan hidup ini karena mamon sih fokusnya bagaimana enggak ya kesuksesan dalam makin kristian tidak bisa disangkal bahwa itu harus mamon bicara makin kaya makin diberkati makmur sehat apa semua pokoknya yang lahiria itu tidak bisa disangkal kalau dalam gereja mulai-mulai itu pasti ini ya kalau Pak Usy waktu membuktikan dirinya aku ini hamba Tuhan apa yang dia tonjolin bukan memang enggak ada hata yang tonjolin ya jadi cojolkan aku ini digebuk begini aku ini mengenai masalah aku ini di karam kapal malah yang begitu-begitu dia tunjukkan untuk membuktikan aku ini hamba Tuhan aku ada ada tanda-tanda dalam tubuhku itu tanda-tanda digebuk dipukul karena dia sering di sinagoga dipukul 39 kali biasanya itu karena dianggap sesat dunia keagamaan pasti menganyai murid-murid Yesus pasti di jaman ini juga dunia kekristianan menganyai murid-murid Yesus pasti itu enggak ada yang baru dalam dunia ini enggak ada sebagaimana Yesus dibunuh dan murid-muridnya di ania juga oleh dunia keagamaan di jaman itu judaisme di jaman ini juga dunia kekristianan menganyai murid-murid Yesus kan dunia kekristianan ini banyaknya hanya orang dipanggil aja bukan dipilih kalau murid-murid kristianan banyak dipanggil tapi sedikit yang dipilih itulah yang menurut Yesus yang dipilih itu itu mengalami pengananya dikucilkanlah minimal minimal dikucilkanlah itu sangat minimal ya umat pilihan tua enggak akan mengambil bagian dalam sistem ini dimana di situ main ajaran IJWR pilihan di golos dan dimana di situ bermain penggerak utama itu mamon ya dan salah ya saya enggak bilang kita enggak butuh makan enggak butuh duit semua orang butuh duit ya tapi kalau untuk pelayanan ini beda ini yang ini motor energinya yang menggerakkan gerida mula-mula itu jangan bilang ini uang energinya enggak mereka juga bicara soal uang dikumpulin uang dikasihkan omar orang yang miskin ganda-ganda mereka juga bicara uang tapi sangat sedikit sekali yang dari 28 pasal itu bisa perasaan itu rohnya banyak dibicarakan karena penggerak itu sebetul makan minum itu hanya kebutuhan sehari-hari ada tapi kalau dalam kekesinan enggak ada uang enggak jalan ya enggak bisa umat pilihan tua melayani di luar itu sistem itu ya bicara dia di situ di luar sistem di luar kosmos ya tapi ini ayat 17 dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya ini suatu penghiburan lah untuk kita umat pilihan Tuhan dunia ini sedang lenyap ya ketika Tuhan disedatang dunia ini yang terkena penghakiman tapi umat pilihannya bangkit ya tampil menjadi putra-putra yang memerdekakan seluruh cipta nanti dia dunia ini si Mesir ini dunia kristianan ini diberkati juga nanti melalui pelayanan buah sulung ini melalui pelayanan umat pilihan Tuhan ini ya jadi mudah-mudahan sudah jelas ya simpulannya apa sekarang kita ya kesimpulannya sebagaimana Israel ya diperbudak di Mesir umat pilihan Tuhan diperbudak oleh sistem tapi akhirnya sistem ini setelah dihajar sama Tuhan dia juga diberkati demikian juga disini umat pilihan Tuhan teraniaya oleh sistem dunia kristianan karena umat pilihan Tuhan gak bisa ikut dalam sistem ini gak bisa ingat ya sistem itu grup ya sekolah teologi lah ini dan ini ini gak bisa umat pilihan Tuhan ikut ambil bagian disini main uang jabatan ajaran Nikolaus Biliam kemuliaan manusia mamun semua disitu gak bisa ikut ya umat pilihan Tuhan dan dia teraniaya ya diperbudak tapi Israel secara umum ini kan diperbudak ini juga sebenarnya sistem itu memperbudak saudara ku ya religian religare agama itu dalam istilah latin itu religare re itu diulang re reuni gabung ulang re itu diulang kalau ligare itu diikat jadi kalau dari situ istilah religion itu jadi yang yang namanya agama dalam arti sistem ini itu itu dia mengikat ulang dengan segala aturan-aturan harus kebaktian tiap minggu harus bayar perpuluhan harus bayar buah sulung harus begini harus-harus oh ini memperbudak mimpin agama itu pasti memperbudak dengan segala aturannya tiap organi sakit beda aturannya itu memperbudak tapi Yesus bilang apabila anak itu dalam merdeka kamu dalam merdeka dalam arti merdeka itu bebas mengikuti pimpinan roh kudus kemana saja roh kudus pimpin kalau saudara masuk dalam sistem ini no gak bebas kau mau melayani dalam sistem ini ya sudah ada aturannya kau sudah ditempatkan dalam satu struktur dalam satu kotak gitu dengan segala job desknya sudah dengan kau harus tahu kepada siapa bertanggung jawab udah ada gajinya oh pokoknya kau harus ikutin itu aturan gak bebas lagi oh diperbudak kau disitu ya tapi kalau mat pilihan Tuhan dia ada di luar situ dia bisa mengikuti anak domba kemana saja dia pergi anak domba itu puji Tuhan lah ya semoga yang simpulannya jadi sebegini ini diperbudak tapi akhirnya Mesir diberkati ini dunia Kristian akhirnya diberkati haleluya amin amin selamat menikmati